assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo tanaman berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan mereview mod busi terbaru ya ini sebenarnya bukan baru-baru banget sih namun ini modnya itu begitu spesial Nah kenapa sih komod ini begitu spesial karena mod ini adalah mod request-an teman-teman jadi untuk request-annya itu beda dari yang dulu dan juga yang sekarang itu agak beda teman-teman nah bedanya seperti apa tonton video ini sampai akhir ya dan buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke teman-teman untuk penampakannya itu seperti ini ini menggunakan legasi SR2 XCD Prime dengan menggunakan success Hino RK8 ya untuk liverynya ini livery saya dapatkan dari grup ya dan untuk spesifikasinya seperti ini kurang lebih menggunakan velg alkoa dan juga ACC polosan jadi fresh from carouseri dan juga ada beberapa spek ya salah satunya ada spek pariwisata oke untuk AC nya menggunakan AC thermoking disini menggunakan thermoking dan untuk yang lainnya menggunakan model selendang S-series dan juga untuk pempernya menggunakan model generasi yang ke-3 ya ini oke langsung aja kita review ya teman-teman disini untuk lampu dekatnya seperti biasa seperti ini standar legasi SR3 ini kita matikan dulu untuk Vexido nya dan ini untuk lampu ketika Vexido nya tidak ada gitu ya tuh jadi seperti ini ini lampunya ngomong-ngomong bisa di custom ya jadi sangat keren sekali untuk lampu sendnya seperti ini tuh bisa teman-teman lihat ini kalau tidak ada lampu send tuh bisa berfungsi dengan baik ya untuk bukaan pintunya ini menggunakan sliding manual ke belakang dan juga swing jadi sesuai di spek pariwisata padungungnya untuk bagian belakang ini tidak ada toiletnya namun ada semacam egg hose ya dan juga kipas di bagian belakang ini semacam tambahan aja gitu ya biar kelihatan keren gitu ya dari luar jadi tidak kelihatan polos banget gitu ya untuk lampu belakangnya seperti ini tuh jadi sangat mantap sekali ya tuh bisa teman-teman lihat tuh jadi seperti itu ya ini belum ada SR66 kalau dulu itu yang SR2 itu belum ada SR66 ya termasuk Mercy Scania itu tidak ada semua tempat-tempat jadi seperti itu untuk di bagian depan ini saya request kasih antena seperti ini ya jadi kelihatan apa ya biar beda gitu ya tuh untuk fungsi dari antena seperti ini kan Oh buat memudahkan dari driver buat berkomunikasi gitu ya salah satunya seperti itu terus untuk yang lainnya selain bagian itu kepet belakangnya ini enggak ada ya terus untuk bagian interiornya ini full seat jadi tidak ada toiletnya jadi ini spek yang sangat saya sukai ya salah satu yang saya sukai tangan dan untuk yang bagian ini pemper depan ini menggunakan model generasi yang kedua jadi tidak ada stainless di bagian tengahnya jadi sangat polosan karena untuk generasi nomor tiga itu kalau nggak salah itu ini ya ngambil dari yang panorama jadi untuk modelnya itu seperti ini teman-teman jadi seperti itu ya kalau yang generasi kedua kan itu ada ini ada semacam stainless di bagian tengah dan itu paling banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan otobis yang ada di Indonesia gitu ya dan walaupun ini generasi yang ketiga juga namun tidak ini ya tidak kalah cakepnya gitu ya walaupun untuk stainless di bagian tengah ini kalau ditambahkan ya keren juga gitu ya jadi biar menambah cakep namun gini aja udah cakep banget ya apalagi ini menggunakan mode delivery kayak mtrust yang sangat mantap sekali tuh jadi sangat mantap ini untuk animasinya nanti kita akan review untuk animasi pertama itu suspensi udara dan ketiga adalah bukaan kalau yang kedua itu vexedo ya dan juga lampu alis gitu teman-teman tuh ini masanya juga sudah menggunakan 3D tuh jadi sangat mantap sekali ya Oke kita akan nih coba ya buat jalan-jalan bentar ini modnya ringan banget ya karena untuk yang bisa gerak itu sedikit hanya di bagian kepet kalau tidak masalah kepet di bagian belakang roda gitu ya untuk depannya itu di bagian belakang itu enggak nyala ya jadi tidak bisa berputar kalau yang SR3 atau yang lainnya itu enggak bisa berputar kecuali yang jetbus ya yang jetbus itu bisa berputar untuk interiornya seperti ini tuh nyaman banget ya ini walaupun tidak ada sepion kecil yang berada di kanan namun ini pandangannya juga sudah mantap oke kita akan tes untuk suspensinya ini karena empuk ya tuh bisa eh hampir aja nabrak tuh ini kita tes buat suspensinya tuh mantul banget ya mantul-mantul gitu mungkin kalau temen ini suka dengan suspensi seperti ini ini sangat cocok sekali ya tuh mantul banget ya Wow kalau dari luar seperti ini wihs ngeri banget ya temen-temen apalagi mod ini tuh request 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 jadi speknya itu bisa kita tentukan gitu ya kalau dulu request request masih yang menangani itu favoritnya ya kalau sekarang itu udah beda ditangani oleh admin jadi untuk semacam request antena itu katanya udah nggak bisa ya kalau bisa sih ya keren gitu ya karena juga untuk pressnya itu cukup ini cukup agak mahal ya sekarang itu untuk harganya sekelas untuk satu mod gitu ya kalau ini dulu tuh berapa ya selupa namun untuk harganya itu cukup worth karena untuk speknya itu kita bisa tentukan salah satunya bisa spek parisata seperti ini kan dulu itu nggak ada gitu ya eh aduh hampir aja nabrak untuk spek yang pariwisata itu yang unit saya itu ada yang ini salah satunya XCD dan juga jet bus 3 HDD ya itu yang pariwisata kalau yang lainnya masih ada toiletnya yang single glass itu juga masih ada toiletnya terus untuk yang single glass HDD itu juga ada toiletnya walaupun modnya ini mod lama namun ini masih enak banget ya coba kita bagian yang terlalu lagi tuh wow mentul-penul banget ya tuh suspensinya itu enak gitu tuh doing doing gitu jadi sangat mantap sekali ya oke mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan kita akan berhenti di sini aja ya sekaligus untuk rumah kiri pada video perjumpaan kali ini tentang nostalgia di mod XCD SR2 spesial request gitu ya Oke mungkin cukup sekian video yang bisa saya saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf akhir kata saya beri sepertinya lo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamu isi teman ya selamat menikmati selamat menikmati